Berikut ini adalah langkah atau cara menggabungkan baris atau kolom Ini pada tabel di lembar kerja Microsoft Excel agar bisa diseleksi atau disort Nah, teman-teman perhatikan ini contoh tabel yang pertama Ini saya menggunakan menu margesel untuk menggabungkan baris atau kolom Nah, pada saat saya seleksi Di kolom B, ini terseleksi semua Untuk di kolom C, ini tabel yang kedua Teman-teman perhatikan ketika saya seleksi Ini semua tabel tidak terseleksi atau hanya kolom C saja Nah, untuk langkah atau caranya Agar bisa menggabungkan di sini kolom pada baris Agar berada di tengah-tengah Namun bisa diseleksi caranya Pertama, ini akan saya geser terlebih dahulu Seleksi pada bagian baris atau kolom yang akan digabungkan Kemudian pilih menu Ini di bagian group number Di tab menu home Ada tanda panah Diklik saja untuk membuka jendela format cell Nah, di sini juga bisa Nah, teman-teman pilih Ini di group aligmen Kemudian di bagian text aligmen Di bagian kolom horizontal Ini silakan diubah menu center across selection Yang ini Apabila sudah, klik tombol OK Nanti teman-teman perhatikan di tabel nomor 3 Nah, textnya akan berada di tengah Seperti tabel di nomor 2 Namun, pada saat diseleksi Ini berbeda dengan tabel yang pertama Ini ikut terseleksi semua Nah, semoga video ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh